Sebagai rangkaian hari jadi Metro TV ke-20, kami menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia. Indonesia berinovasi. Dipersembahkan oleh Saat ini Kementerian Agama membina sekitar 87.000 madrasa dengan hampir 10 juta siswa. Berbicara pendidikan adalah berbicara tentang masa depan. Pendidikan mutlak harus berorientasi pada masa depan. Pendidikan adalah untuk masa depan anak-anak kita. Saya juga meyakini sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Layanan pendidikan yang berkualitas merupakan harga matri yang mutlak harus terus diperjuangkan dan diusahakan. Saya akan pastikan tidak ada kompromi soal mutu layanan pendidikan di madrasa. Madrasa tidak hanya fokus pada tujuan peningkatan iman dan takwa saja, melainkan madrasa juga concern pada pembekalan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC. Inilah mengapa kementerian agama mengusung tagline Madrasa hebat bermartabat. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 saat ini, kementerian agama melakukan sejumlah program terbosan dalam rangka mendukung transformasi digital di madrasa. Di antaranya adalah, Pertama, pengembangan platform pembelajaran digital e-learning madrasa. Kedua, saat ini kementerian agama juga sedang dalam proses bekerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk mengembangkan e-learning di madrasa. Kementerian agama juga telah menggandeng perusahaan raksasa teknologi Google untuk memanfaatkan fitur Google Street for Education. Kementerian agama juga bekerjasama dengan Bank Dunia untuk implementasi proyek reformasi kualitas pendidikan madrasa mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kelima, pemberian kuota internet bagi siswa madrasa untuk mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran daring. Kementerian agama juga melakukan terbosan kerjasama dengan perusahaan penyedia telekomunikasi untuk memberikan paket data gratis atau terjangkau bagi siswa dan guru madrasa. Pengembangan Platform IREKAM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasa berbasis elektronik. Platform IREKAM ini merupakan sebuah terbosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan madrasa yang efektif dan efisien. Melalui aplikasi IREKAM ini, diharapkan pengelola madrasa dapat bekerja secara lebih mudah sehingga tidak membebani tugas pengelola madrasa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan program transformasi digital madrasa di atas dalam rangka mewujudkan madrasa hebat, bermartabat menuju madrasa kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.